Halo anak nongkrong, welcome back to nongkrong channel Mari kita bersantai sekalian jadi pintar barengan channel ini Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Jangan lupa like, comment, and subscribe ya Sebuah perusahaan minyak lepas pantai menimbulkan bunyi di kedalaman lautan Mengganggu kehidupan habitat laut termasuk para duyung yang hidup di sana Akhirnya para mermaid dan mermaid pun terpaksa meninggalkan lautan dan hidup di daratan Namun tentu saja hal itu tak semudah yang mereka kira Para duyung kesulitan beradaptasi Belum lagi menghadapi ancaman yaitu para manusia, peneliti, pemerintah, dan ilmuwan Yang menganggap mereka adalah sebuah objek untuk diteliti Dan mengambil keuntungan dari makhluk hibrida itu Storyline yang dibangun dalam serial Siren musim kedua ini Dibangun perlahan tanpa terburu-buru untuk menghubungkan cerita satu ke kisah lainnya Meski pelan menonton serial ini tidak membuat bosan karena didukung oleh dialog para pemainnya Yang berisi padat dan menarik untuk disimak Daya tarik itu tak lepas dari settingan lokasi yang ditampilkan sangat memanjakan mata Dan berbeda dari film atau serial kebanyakan Settingan berada di sebuah kota bernama Bristokop Kota yang penduduknya lekat dengan legenda Putri Duyung Perpaduan antara lautan juga hutan Walau tanpa menggembar ketegangan, konflik, dan aksi yang hanya disisipkan sesekali Dan efektif memicu adrenalin penonton Siren mampu membuat audiens setiap mengikuti cerita demi cerita yang dihadirkan Terlalu banyak karakter lawan seperti Susan ibunya Maddy dan Nicole Martinez pacarnya Sander Yang ternyata seorang polisi yang tengah menyelidiki kematian ayahnya Sander Karakter-karakter lawan tersebut membuat serial ini menjadi sedikit tidak fokus Seharusnya perusahaan minyak, warga Bristokop, pemerintah, dan para wartawan Sudah cukup banyak untuk menjadi pengganggu kehadiran Rin dan para Duyungnya Terima kasih telah menonton